hai oke bosku jumpa lagi di channel YouTube Agus elektronik kali ini saya ada servisan laptop Toshiba untuk tipe-nya Toshiba C800 jadi kerusakan laptop ini jika dinyalakan Hai Pak lampu backlightnya itu tidak tidak nyala ya tidak nyala untuk lampu layar Hai nah jika kita terawang kita bisa lihat jika diterawang dia ada tulisan teman ya bisa diperhatikan dia ada tulisan Coba kita enter ya ini ada logo ya Hai Oke ada tulisan oke Hai nah seperti ini teman-teman dan suaranya ada Hai ke untuk suara dan gambar LCD ada cuman lampu backlight atau lampu latar LCD tidak menyala ya oke jadi Hai di sini juga bisa kita Hai coba tes untuk fn dan nyalakan untuk lampunya dia tidak Hai sama sekali tidak menyala juga ya Nah saya diperhatikan ya kalau untuk gambar ada ini ada semuanya oke baiklah teman-teman kita langsung bongkar ini kerusakan di LCD nya teman-teman teman-teman ya di LCD nya kita akan cek untuk bagian backlight ya untuk tegangan backlight nya kita akan ukur apakah tegangan backlight atau tegangan lampunya hadir atau tidak ya oke langsung kita bongkar untuk LCD nya jadi untuk Hai apa namanya untuk bagian mesinnya temen boardnya tidak usah kita ganggu kita langsung menuju ke bagian display atau layarnya ya oke sip lanjut Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini untuk soket lampu atau backlight ini dia konekturnya dan ini IC driver untuk lampu backlight nah sekarang kita akan ngecek untuk tegangan lampu backlight disini ada terbaca fillet bisa diperhatikan disini ada fillet disinilah titik tegangan lampu backlight atau tegangan lampu LCD dari laptop ini oke sekarang kita akan coba pasang untuk konektor display atau LCD dan kita akan ukur kita akan ukur untuk tegangan backlightnya tapi sebelumnya jangan lupa dikeluarkan dulu untuk baterainya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya short atau consulate oke dan kita akan masukkan tegangan adaptornya nah socket sudah terpasang jangan lupa untuk dukung channel saya teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman tidak dipungut biaya oke kita colok untuk chargernya terus laptop kita menyalakan oke kita lihat lampu power sudah menyala nah sekarang kita sediakan apometer untuk probe hitam dari apometer kita tempelkan di crown atau di body untuk ground dan kita sentuh untuk titik fillet ya fillet kita lihat tegangan hadir 18 volt ya bisa diperhatikan 18, 69 70 ya oke dan disini ada fuse atau screen ya kita bisa lewatkan untuk fuse atau screennya nah ini dia teman-teman jadi tegangan backlight tidak hadir setelah melewati fuse berarti fuse nya putus ya putus nah kita sudah dapat penyebabnya teman-teman apakah yang menyebabkan fuse atau screen bisa putus kita cek lagi kita akan cek lagi kita akan cek lagi nah sepertinya kapasitor ada yang short atau konslet teman-teman nah ini dia bisa diperhatikan ini ada kapasitor sepertinya dia short ya dia hancur terus saya dekatkan lagi oke oke ya kita tunggu sentar kita matikan dulu kita cabut untuk tohurnya nah disini ada terlihat kapasitor yang pecah atau hancur teman-teman oke kita akan ukur untuk kapasitornya mungkin ini yang short ya kapasitor yang short dan menyebabkan fuse atau screen jadi putus kita coba set ke buzzer kita set ke buzzer untuk akumeter nah dan kita akan ukur kapasitornya apakah dia short nah betul ya teman-teman jadi kapasitor untuk tegangan backlight ini short atau konslet dan menyebabkan fuse putus karena di di fillet di titik fillet dia hadir 18V dan melewati fuse tegangannya tidak hadir teman-teman oke langsung kita keluarkan kita keluarkan kapasitornya dan kita tes lagi apakah dia masih short atau sudah bagus ya oke teman-teman jadi saya akan ngeblower untuk kapasitornya karena susah keluar ya jadi LCD saya lepaskan dari laptop takutnya nanti kena blower oke kita berikan fruksi di dia kapasitornya teman-teman kita coba ukur nah set ke buzzer kita ukur nah tuh lihat teman-teman jadi kapasitornya tuh short atau konslet disini aman kita coba fuse oke fuse juga putus ya jadi fuse putus karena kapasitor short atau konslet ya nah oke untuk fuse-nya kita copot juga kita lepaskan juga kita kita coba oke untuk fuse putus dan kapasitor short ya ini dia kapasitor short oke sip oke teman-teman disini saya ada fuse dan kapasitor dari saya ambil dari copotan ya copotan untuk LCD ya dari LCD dan ini juga untuk kapasitor kita akan pasang fuse dan pasang fuse dan kapasitor nya oke sip oke kita coba ukur kembali sudah tidak short nah oke sip teman-teman to fuse oke fuse bagus disini tidak short oke sekarang kita bersihkan ini merosot kita geser ya kita cuci pakai thinner cuci pakai thinner selamat menikmati oke untuk konektur kita pasang kembali kita akan ngetes ya pakai LCD sudah apakah backlight LCD sudah menyala atau masih belum ya soket backlight atau soket lampu LCD kita pasang semula oke kita nah mantap teman-teman ya oke mas bro sip mantap kita enter fix mantap mas bro oke oke sip eh oke jadi untuk lampu backlight sudah menyala ya itu tadi yang rusak Aduh sorry teman-teman sudah jatuh ya sudah hilang nggak apa-apa nggak usah jadi yang membuat lampu backlight ini tidak menyala itu dari kapasitor yang short ya atau konslet konslet dan fuse juga ya jadi jika kapasitor yang short atau konslet pasti otomatis fuse pasti putus ya oke sekarang kita akan rapikan teman-teman ya kita rapikan dulu dan kita nyalakan kembali oke jadi baiklah teman-teman mungkin sekian dulu video saya kali ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe channel saya ya dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video saya yang terbaru saya Agus Supriyadi sampai jumpa di video-video berikutnya mantap mas bro terima kasih telah menonton!